Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan beberapa contoh soal penelaran analitis sebagai bahan persiapan dalam menghadapi tes seleksi CPNS dan juga bisa sebagai bahan persiapan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ada 5 contoh soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini contoh yang pertama. Menjelang penutupan waktu pendaftaran di rumah sakit X, 5 orang pasien datang dengan tujuan pada beberapa poliklinik sekaligus. Karena jam pelayanan terbatas, setiap poliklinik hanya dapat menerima 3 pasien. Poliklinik yang ada di rumah sakit X tersebut adalah endokrin, psikiatri, urologi, THT, saraf, gigi, dan penyakit dalam. Pak Tino diminta oleh dokter umum sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan di THT, gigi, dan penyakit dalam. Bu Dini akan melakukan konsultasi di poliklinik psikiatri, saraf, dan pengecekan air kencing di urologi. Sementara itu, Dika akan melakukan konsultasi pada dokter di endokrin, THT, dan penyakit dalam. Pak Andre datang keempat poliklinik berbeda dengan Bu Dini, sementara itu Bu Siti akan melakukan pemeriksaan pada dokter THT urologi dan endokrin. Poliklinik yang akan didatangi oleh satu dari kelima pasien pada esok hari adalah... Kita dapat menganalisis soal ini dengan menggunakan tabel seperti ini. Ada lima orang, Pak Tino, Bu Dini, Dika, Pak Andre, Bu Siti, dan lima tujuh poliklinik, endokrin, psikiatri, urologi, THT, saraf, gigi, dan penyakit dalam. Pak Tino akan ke THT, gigi, dan penyakit dalam, sehingga kita bisa memberi tanda centang di THT, gigi, dan penyakit dalam. Kemudian, Bu Dini akan melakukan konsultasi di psikiatri, saraf, dan pengecekan air kencing di urologi, Sehingga kita beri tanda centang di psikiatri, urologi, dan saraf. Kemudian, Dika, pada endokrin, THT, dan penyakit dalam. Endokrin, THT, dan penyakit dalam. Sementara, Pak Andre datang ke empat poliklinik berbeda dengan Bu Dini. Bu Dini itu psikiatri, urologi, dan saraf. Maka, Pak Andre di endokrin, THT, gigi, dan penyakit dalam. Sementara, Bu Siti akan melakukan pemeriksaan di THT, urologi, dan endokrin. Maka, dari tabel ini ada satu poliklinik yang akan melayani empat pasien. Sementara, dalam soal disebutkan bahwa setiap poliklinik hanya dapat menerima tiga pasien. Sehingga, harus ada pasien di poliklinik THT yang akan dijadwalkan esok harinya. Sehingga, poliklinik yang akan didatangi pasien dari kelima pasien itu esok harinya itu adalah THT. Contoh yang kedua, Ibu Sinta berencana mengajukan pinjaman untuk membeli rumah. Ia mempertimbangkan bunga cicilan dari lima bank. Bank A memberikan besaran bunga antara bank D dan bank E. Bank C adalah bank dengan bunga tertinggi. Bank B memberikan besaran bunga lebih rendah dari bank E, tetapi lebih tinggi dari bank A. Bank yang memberikan bunga paling rendah adalah THT. Kita menganalisisnya mulai dari unsur yang sudah dapat dipastikan atau yang sudah pasti disebutkan di soal, yaitu bank C adalah bank dengan bunga tertinggi. Kita bisa meletakkan bank C sebagai bank dengan bunga tertinggi. Kemudian, di dalam soal disebutkan bank A memberikan besaran bunga antara bank D dan bank E. Di sini, kita bisa menempatkan bank A di antara bank D dan bank E, tetapi kita belum tahu mana yang lebih tinggi bunganya antara bank D dan bank E, sehingga ini terdapat dua kemungkinan, dari yang tertinggi ke terendah DAE atau sebaliknya EAD. Kemudian, bank B memberikan bunga lebih rendah dari bank E, tetapi lebih tinggi dari bank A. Bank B memberikan bunga lebih rendah dari bank A, maka kemungkinan kedua ini yang bisa kita pakai, karena kemungkinan yang pertama ini A lebih tinggi dari E, sementara bank B ini bunganya lebih rendah dari E, tetapi lebih tinggi dari A. Sehingga yang dipakai adalah kemungkinan yang kedua, posisinya seperti ini, bank B lebih tinggi dari A, lebih rendah dari E. Sehingga kemungkinan pertama kita abaikan, maka susunannya adalah seperti ini, tertinggi bank C, kedua bank E, ketiga bank B, keempat bank A, dan paling rendah itu adalah bank D. Jadi bank yang memberikan bunga paling rendah adalah bank D. Selanjutnya, 8 orang A, B, C, D, E, F, G, dan H sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama, C duduk berseberangan dengan A dan F, D duduk di ujung meja tepat di hadapan E, H duduk tepat di sebelah B, jika G dan H tepat berhadapan, yang duduk di sebelah D adalah titik-titik. Posisi meja dan kursi dapat kita gambarkan seperti ini. ada 4 kursi yang saling berhadapan. Kita bisa meletakkan E dan G di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Kita mengambil sisi yang atas, E dan G di kedua ujung meja. Kemudian, D di ujung meja tepat berhadapan dengan E, sehingga D ini kita bisa tempatkan berhadapan dengan E, kemudian G bertepatan dengan H, berhadapan dengan H, kemudian H harus berdampingan dengan B, berarti di sebelah H ada B, selanjutnya C berseberangan dengan A dan F, sehingga antara B dan D ini adalah C, kemudian 2 di antara E dan G adalah A dan F, sehingga yang berada di sebelah D itu adalah C. Yang terakhir, ketua RW hendak menugasi 4 orang dari 8 warga, yaitu Ardi, Binsar, Charlie, Deni, Egi, Vian, Gito, dan Hendra. Terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut, di antara Ardi dan Binsar harus dipilih salah satu, Charlie dan Deni harus bertugas bersama, Egi dan Deni tidak dapat bertugas pada waktu yang sama, Hendra tidak akan bertugas jika ada Gito. Jika ketua RW menugasi Egi, maka warga yang akan menemani Egi adalah... Ada 8 orang yang dipilih ketua RW adalah Egi, kita kasih cat tanda centang di Egi, karena Egi dan Deni tidak dapat bertugas pada waktu yang sama, maka kita kasih tanda silang di Deni. Kemudian karena Ardi, Charlie dan Deni harus bertugas bersama, sementara di sini Deni sudah disilang, maka Charlie juga harus disilang. Ardi dan Binsar harus dipilih salah satu, demikian pula Gito dan Hendra harus dipilih salah satu. Berarti, dari keduanya hanya dapat diadari 4 orang, Ardi dan Binsar, Gito dan Hendra hanya dapat diambil 2 orang, maka Vian harus pasti masuk. Maka kita harus menandai Vian, sehingga kemungkinannya itu ada 4, dimana Egi, Vian, Ardi dan Gito, atau Edi, Vian, Ardi dan Hendra. Kemudian jika Ardi tidak disertakan, kemungkinannya Egi, Vian, Binsar dan Gito. Kemudian yang keempat, Egi, Vian, Binsar dan Hendra. Jadi ada 4 kemungkinan warga yang akan menemani Egi. Contoh yang kelima, ketua RW hendak menugasi 4 orang di antara 8 warga, yaitu Ardi, Binsar, Charlie, Egi, Vian, Gito dan Hendra, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Ardi dan Binsar harus bertugas bersama, Charlie dan Denny harus bertugas bersama, Egi dan Denny tidak dapat bertugas pada waktu yang sama, Hendra tidak akan bertugas jika ada Gito. Jika ketua RW menugasi Denny dan Gito, maka dua warga lain yang akan mendapat tugas adalah Dtt. Ya, ini ada 8 orang yang dipilih Denny dan Gito. Bisa kita kasih tanda centang di Denny dan Gito. Kemudian Denny harus bertugas bersamaan dengan Charlie, sehingga Charlie bisa kita tanda centang. kemudian kita kasih tanda silang di Egi dan Hendra, karena Egi tidak dapat bertugas bersama dengan Denny, demikian pula Hendra tidak dapat bertugas bersama dengan Gito. Nah, dari sini, Ardi dan Binsar harus bertugas bersama, sementara yang sudah diberi tanda centang ini sudah ada 3, sehingga Ardi dan Binsar itu tidak dapat masuk sekaligus, karena yang dibutuhkan hanya 4 orang. maka Ardi dan Binsar kita kasih tanda silang, sehingga yang dapat masuk itu adalah Vian, maka susunan keempat orang yang mendapat tugas adalah Denny, Gito, Charlie, dan Vian. Demikian, pembahasan 5 contoh soal PSCPNS tentang penalaran analitis. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai berjumpa pada video berikutnya.